Intro Belum lama ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membuat pernyataan yang mengebohkan. Menurutnya dalam waktu dekat ini akan ada kenaikan harga mie instan. Bahkan dia menyebutkan angka kenaikannya mencapai 3 kali lipat. Entah dari mana dasar pijakan Pak Syahrul membuat pernyataan itu. Jika hal itu benar, maka akan ada imbas pada barang-barang lainnya. Karena mie instan merupakan salah satu bahan makanan yang paling dicari oleh masyarakat kita. Buktinya, pernyataan ini langsung membuat publik heboh. Dikawatirkan akibat akan sama seperti kejadian kasus kelangkaan minyak goreng. Stok di pasar langka, karena para spekulen menimbun mie instan dan kemudian dijual kembali ketika harganya telah melambung tinggi. Kementerian Pertanian beralasan, setelah isu perubahan iklim, sekarang kita berhadapan dengan perang Ukraina-Rusia. Menurutnya, 180 juta ton gandum tidak bisa keluar dari wilayah konflik itu. Akibatnya, pasokan gandum internasional terganggu. Fakta ini sebenarnya tidak keliru. Perang Rusia-Ukraina memang mengganggu pasokan pangan dan energi dunia. Khususnya di kawasan Eropa. Tapi perang setelah berjalannya cukup lama, dampak kejutan itu tidak lagi seperti ketika perang baru dimulai. Masyarakat dunia dengan cepat segera beradaptasi, sehingga kebutuhan pangan dan energi mereka bisa dicukupi dari tempat lain. Memang belum bisa kembali normal seperti sedia kalah, namun mereka telah mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak sepenuhnya pernyataan mentan itu benar, apalagi ketika pernyataan mentan itu langsung dibantah oleh bos Indofood, Francisco Sueliarang, atau Frankie. Pernyataan mentan itu tidak logis. Kenaikan harga mie instan mencapai 3 kali lipat itu sangat berbahaya. Jika bos Indomie sampai turun tangan, menandakan komentar mentan itu berbahaya, produsen Indomie tentu tidak masalah jika produk mereka diborong ludes di pasaran. Seperti kasus minyak goreng, tapi rakyat kecil akan menderita. Pernyataan semacam ini hanya akan menakut-nakuti orang banyak, dan jika tidak segera diralat, akan memunculkan kehebohan di tengah masyarakat. Harga mie instan memang bisa naik lagi dari harga yang sekarang, tapi kenaikannya tidak mungkin sampai 3 kali lipat. Kenaikan harga satu barang terbentuk dari banyak sebab, bukan hanya soal bahan baku. Untuk kenaikan harga barang, produsen juga harus mempertimbangkan ekosistem barang tersebut di pasaran. Jika berkaitan dengan gandum, Indonesia tidak bergantung dari satu negara. Impor gandum Indonesia tidak hanya berasal dari Ukraina dan Rusia, tapi dari seluruh penjuru dunia. Pasokan gandum memang terganggu dengan perang itu, tapi tidak sampai membuat bahan pokok tersebut langka. Oleh sebab itu, pasokan gandum dalam negeri tidak akan terpengaruh. Mungkin ada sedikit kenaikan saat perang terjadi, tapi sekarang posisinya sudah mulai stabil. Saat ini harga gandum sudah mencapai harga tertingginya. Kemungkinan tidak bisa naik lagi, karena sudah dibatas harga maksimum. Harga mie instan juga tidak akan naik lagi hanya karena harga gandum. Kalaupun mie instan harganya naik, bukan karena persoalan gandum. Kenaikannya pun tidak mungkin sampai 3 kali lipat. Ini adalah pelajaran berharga untuk pemerintah, khususnya kementerian pertanian, agar tidak membuat publik panik. Kabar kenaikan mie instan sampai 3 kali lipat ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan. Pada akhirnya, rakyat kecillah yang akan menanggung akibatnya. Kementerian pertanian mungkin sebaiknya meralat ucapan dan berhati-hati dalam mengomentari sesuatu. Apalagi jika itu tidak didukung dasar yang kuat, tidak elok, pejabat publik bicara sembarangan, apalagi membuat keresahan di masyarakat. Terima kasih.